Di Lampung Selatan ada tempat hidden gem atau tempat hiburan tersembunyi alias sedikit yang dikunjungi oleh orang. Tempat hidden gem tersebut yang dimaksud adalah air terjun yang belum memiliki tema alias masih berawan itu letaknya di Dusun Pegantungan Kejumatan Bakauheni Lampung Selatan. Ada pun air terjun yang masih berawan ini di Dusun Pegantungan Bakauheni disebut tempat hidden gem karena belum banyak orang yang datang ke tempat tersebut. Jamat Bakauheni Furkanuddin menjelaskan bahwa air terjun yang ia temukan bersama Porkopim Jam Bakauheni itu sudah lama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Dominius Desmantri yang akan memporkannya. Silakan Rekan Domi. Baik Rekan Firda dan juga Tribuners, ada air terjun hidden gem di desa yang ada di Kecamatan Bakauheni. Tepatnya di Dusun Pegantungan Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni Lampung Selatan. Nah kenapa air terjun itu disebut nama air terjun hidden gem itu karena masih sedikit orang ataupun pengunjung yang datang ataupun mendatangi air terjun tersebut. Begitu. Lalu saya kemarin sempat mengkomunikasi dengan Salmat Bakauheni, Pak Purkon. Dia mengatakan bahwasannya air terjun tersebut sudah lama ada namun masih sedikit orang yang berkunjung ke sana. Lalu untuk rute perjalanan sendiri menuju air terjun tersebut, dia mengatakan jarak dari air terjun tersebut dari rumah warga atau pemungkinan rumah warga sekitar 1 km lebih atau jika ditempuh dengan jarak waktu kurang lebih 25 menit. Lalu untuk jalan ke sana, Salmat tersebut mengatakan masih terjal begitu. Jalan ke sana itu masih turunan ke bawah dan masih ada bebatuan dan licin. Karena masih belum ada yang merawat dari air terjun tersebut. Lalu ia pun berharap pemerintah daerah, khususnya Pemdes Desa Bakauheni, supaya agar air terjun tersebut mendapatkan peranamanan sehingga air terjun tersebut dapat menjadi tempat wisata yang berpotensi ataupun unggul di Bakauheni. Seperti contohnya yang sudah ada, yang ini Pantai Minangrua ataupun di Desa Minangrua yang kemarin masuk sebagai 75, masuk dalam anugerah kemen parekrak 75 desa anugerah wisata Indonesia. Lalu dia juga berpesan kepada dinas PMD dan juga pemerintah agar fasilitas menuju ke air terjun tersebut diperbaiki sehingga dapat membantu perekonomian desa melalui sektor pariwisata. Begitu Rekan Tirda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Lampung, Domi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.